Bismillahirrahmanirrahim Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Beren doa hadeh di Jakarta kita nyatakan di utak Bismillahirrahmanirrahim Berikan teman-teman yang berian Beren doa hadeh di Jakarta Terang diresmikan Selanjutkan dengan pengerakanan prastasi Beren doa hadeh gedung kecil beribu manfaat Menjelang hari jadi ke 304 kota Bengkulu pada 17 Maret mendatang Pada hari selasa 7 Maret 2023 Wali kota Bengkulu Helmi Hasan Memberikan kado istimewa Berupa gedung barendo harapan dan doa Atau hadeh untuk masyarakat kota Bengkulu Terkhusus yang sedang berurusan di Jakarta Barendo hadeh resmi dibangun di Kelurahan Kemayoran Jakarta ini Dulunya merupakan kantor penghubung Pemkot Bengkulu Namun seiring berjalannya waktu Helmi memiliki inisiatif untuk mengubah kantor penghubung Menjadi sebuah gedung yang bermanfaat untuk masyarakat Hal ini juga dilandasi dengan banyaknya warga tak mampu dari kota Bengkulu Mengalami kendala saat membawa keluarganya berobat ke Jakarta Mereka terkendala tempat singgah karena keterbatasan tersebut Atas hal inilah Helmi menyegerakan peresmian Barendo HD Demi membantu masyarakat kota Bengkulu Barendo HD sendiri memiliki fasilitas 20 kamar tidur Satu ruang medis Satu ruang rapat kerja Dan satu ruang pojok asi Ya ini untuk melengkapi kebahagiaan warga kota ketika sakit ingin berobat dan dirujuk ke Jakarta Terkendala tempat dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama untuk menuntaskan pengobatannya Ada sebulan, dua bulan Maka itulah kita memastikan warga kota Bengkulu yang sedang mendapatkan pelayanan medis di Jakarta Juga mendapatkan perhatian pemerintah Makanya kita bangunkan satu bangunan Barendo dengan fasilitas komplitnya Terang Helmi saat peresmian Barendo HD secara seremonial dan via Zoom Bukan hanya itu Helmi juga mengatakan warga yang tinggal di Barendo HD nantinya juga dapat pelayanan kesehatan dari Pukesma sekitar Pada intinya Helmi ingin warga kota mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Alhamdulillah kita dengan pemerintah DKI sudah ada kerjasama Dari Pukesma sekitar sini juga siap memberikan pelayanan kesehatan Jadi kepada adik sanak warga kota Bengkulu khususnya Warga kota Bengkulu pada umumnya Baik dari kabupaten yang saudaranya atau dirinya sakit Rujukan ke Jakarta bingung cari tempat Silahkan gunakan Barendo kota Bengkulu Gratis, tis, tis, tis Jelas dia Sebagai pelengkap Helmi juga menyediakan satu unit ambulans di Barendo HD Jadi, masyarakat tak perlu susah-susah cari kendaraan apabila sedang membutuhkannya Di sini disediakan ambulans sehingga tidak perlu cari bemo, bajai, apalagi naik metromini saat sakit Oleh karena itu, gunakan saja fasilitas di sini Karena ini dibangun pakai uang rakyat Pakai APBD Dan ini adalah uang negara Ujarnya didampingi Wawali, Deddy, Kapolresta Bengkulu, Sekta Arief Gunadi, dan beberapa kepala OPD Selain warga Bengkulu, Helmi juga menyediakan fasilitas di Barendo HD dapat digunakan siapa saja Karena semua warga merupakan satu kesatuan yakni NKRI Hadirnya Barendo HD juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat Salah satunya yang diungkapkan Jamat Asep Mulyaman Ya tentunya ini kita sangat apresiasi dan bangga Karena kita bisa lebih terjalin silaturahmi dan sinerginya Dimana ternyata tempat ini untuk melaksanakan pelayanan Baik transit untuk warga Bengkulu yang sedang berobat dan lainnya Ujar Asep Dirinya juga menyatakan kesiapan membantu Pemkot Bengkulu Dalam hal ini Wali Kota Bengkulu agar Barendo HD bermanfaat untuk masyarakat Ya ini untuk melengkapi ya kebahagiaan warga kota Yang ketika sakit ingin berobat dirujuk ke Jakarta Terkendala tempat dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama Untuk menutaskan pengobatannya Dan sebulan dua bulan Maka untuk memastikan warga kota Bengkulu yang sedang mendapatkan pelayanan medis di Jakarta Juga mendapatkan perhatian pemerintah kota Maka kita bangunkan satu bangunan berendol Ya berendol kota Bengkulu Yang disini komplit untuk keluarga yang mengantar ada tempat tinggal Tidak kalah dengan hotel berbintang Yang kedua bagi yang sakit Juga ada tempat ya pelayanan medisnya Tensi dan sebagainya Tadi Alhamdulillah dengan pemerintahan DKI juga sudah ada kerjasama Dari puskesmas sekitar sini Itu juga siap memberikan pelayanan Kesehatan Sehingga Kepada di sana warga kota Bengkulu Khususnya Warga Bengkulu Kepada umumnya Baik dari Kabupaten juga boleh Yang saudaranya Atau dirinya sakit Rujukkannya ke Jakarta Bingung cari tempat Silahkan Gunakan Berendol kota Bengkulu Gratis Tis Tis Dan disini juga disediakan ambulan Sehingga kemudian tidak perlu cari memo Cari bajai Begitu Apalagi metrom ini lagi sakit Bisa balak gitu Oleh karena itu gunakan saja palitas ini Ini dibangun pakai uang rakyat Dibangun uang APBD kota Ia adalah uang negara Karena kota baginya daripada NRI Sehingga siapapun dia Warga negara kesan Republik Indonesia Boleh dan bisa menggunakan fasilitas berendol harapan dan doa